Kita katakan tadi ya, bahwa Shulat Jumat itu gugur bagi musyafir Bukan berarti gak boleh Shulat Jumat Beda, paham ya? Gugur kewajibannya, bukan berarti gak boleh Shulat Jumat Ini pertama Jadi musyafir itu tidak wajib Shulat Jumat Tapi bukan berarti gak boleh Shulat Jumat Enggak, boleh aja ikut Shulat Jumat dengan orang mungkin boleh Enggak ada hilang, harus sebut Saya katakan tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersafir itu seringkali bersafir Dan sebekan shafir itu melewat sampai sepekan lebih Ketika perang tabuh, itu sekitar 18 hari sekitar itu Ketika Fatmah Maka, ketika haji Melewati Jumat, dan gak ada satu riwayat Ini usah Jumat Gak ada Masyurat Jumat itu gak wajib Shulat Jumat Tapi usah Jumat boleh gak? Boleh Jelas ya nih ya? Pertama Kedua Memang ada khilaf dan terlambar ulama Bolehkah menjama Antara zuhur dengan Jumat Agur dengan Asar jelas Boleh Bagaimana dengan Zuhur Jumat dengan Asar? Syih Ruta Imin termasuk yang berbawa Gak boleh Kenapa gak ada dari? Syih Ruta Imin termasuk yang matakan boleh Ini khilaf Ahlu Sunat Saya sendiri condongnya Kenapa? Karena masalah Ibadah itu Itibar Tapi kalau mau Berdapat dengan Masyur Salman Habidullah Ini khilaf Muttabar Yang terakhlu Sunat Kalau kita Salat Jumat bersama orang Mungkin Ya udah Salat Jumat Nanti tidak di Jama Tetapi kita tidak wajib Salat bersama mereka Kalau kita musafir Hantung Orang seraget Yang sambudur Sambudur Seraget Hantung pergi ke Luar Jawa sana Tapi rumahnya disini Namanya musafir Musafir itu gak wajib Salat Jumat Mau Salat Jumat Boleh Bergabung dengan orang Kampung Disana Ya Tidak bergabung Karena mau Jumat Juga gak masalah Jelas Jelas Mudah kan Islam itu Mudah gak Iya Alhamdulillah Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video